Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bahmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada salah satu Jumaret, pihak kantor Presiden Ukraina Vladimir Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bahmut, padahal kondisi Bahmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bahmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zelensky, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bahmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bahmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zelensky bersolisi tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bahmut. Bahmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbass. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiv maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, Kepala Perusahaan Militer Swasta Grup Vekna Rusia Zev G.D. Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur.